Al-Wahmat ya Habib Jangan lupa tombol subscribe my channel Hati ini hanya satu Allah kadang menciptakan dua hati dalam tubuh seseorang Itu makna lah pasal Quran Allah kadang menciptakan dua hati dalam satu tubuh Nah apabila yang satu hati ini sudah terpakai Satu hati sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi Pikiran-pikiran materi Nah maka kadang lagi hati yang berpikir untuk mencari Untuk mendalami tentang Al-Quran Tentang kejadian alam semesta ini Nah akibat itu maka jadinya timbul sangka tadi Baramuhib bin rahimakumullah Jakanya tadi anak keluar rumah ada bunyi Bunyi serigala Sudah menyangka aja Oh itu serigala Jakanya berpikir Di tali tipang serigala Kadang itu Ini kadang sempat lagi Begitu bunyi timbul sudah serigala Lalu kadang jadi keluar rumah Jakanya dipikirkan Ya mati ini serigala Kadang bunyi angin Kadang bunyi apa Nah karena sebab Kadang sempat berpikir Lalu kadang jadi keluar rumah Untuk kadang hajat itu Akibat sangka Bukan akibat serigala Serigalanya kadada Para muhib bin rahimakumullah Jadi ujung-ujungnya Kenapa orang itu sering lupa Allah Kenapa orang itu sering membelakangi Allah Kenapa orang itu sering Durhaka terhadap Allah Ya ujung-ujungnya karena hubud dunia Karena hatinya sudah terlanjur Mencintai kehidupan duniawi ini Itu intinya Nah para muhib bin rahimakumullah Rasulullah s.a.w bersabda Akbarul kabair hubud dunia Dusa besar yang paling besar itu adalah Hubud dunia Mencintai kehidupan dunia ini Kenapa sebabnya Maka mencintai kehidupan dunia ini Dusa besar yang paling besar Dijelaskan lagi oleh Rasulullah s.a.w Hubud dunia Raksu kulli khati'ah Sebab cinta dunia inilah Pokok dasar Segala macam dosa Segala macam kesalahan Nah para muhib bin rahimakumullah Orang kenapa jadi bahual Biasanya urusan dunia Orang kenapa jadi kader betaguran Putus silatur rahmi Biasanya urusan dunia Kenapa orang jadi berperang Bunuh-membunuh urusan dunia Itu umumnya Kenapa orang lalai sembahyang Karena kesibukan dunia Kenapa orang jadi melanggar hukum Allah Karena dia cinta dunia Kenapa orang berani melakukan riba Padahal dilarang oleh Allah Karena cinta dunia Nah jadi mencintai dunia ini Pokok segala dosa Bila kita bisa mengurangi cinta dunia Maka berkurang juga kesalahan kita Berkurang juga dosa kita Karena dari situlah sumbernya Nah para muhib bin rahimakumullah Jadi kenapa Menuntut ilmu Tapi kader mau juga bisa Kader mau ya bisa Neng dikaji sudah kitab ini Kitab itu Kitab ini Kader kawaj juga lagi neng musyahadah Bila melihat kambing-kambing Itu pangkah hati-hatinya Bila melihat sapi-sapi itu pangkah hati-hatinya Bila melihat duit-duit itu pangkah hati-hati Maka sudah belajar saja ilmunya semuaan itu Kenapa sebabnya Karena hatinya ini Dipenuhi oleh cinta Terhadap duniawi ini Sehingga ilmu-ilmu yang seperti itu Kadang mau masuk ke dalam hati Cuma umpat lalu Umpat lalu Pokoknya segala macam Keluputan Keutamaan Keluputan Martabat yang tinggi Kedudukan yang tinggi Itu diawali daripada hubbud dunia Mencintai dunia ini Nah para muhib bin rahimakumullah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita taufik hidayah Sehingga kita bisa Mencintai dunia ini Hanya dunia yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat Dan Ditutup Allah hati kita untuk mencintai dunia Yang membawa kita kepada murka dan siksanya di akhirat Amin ya Rabbil Alamin Bersampaio Bersampaio Terima kasih telah menonton